selamat menikmati siapkan secukupnya bunga telang cuci bersih kemudian tiriskan lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk lapisan pertamanya saya gunakan 1 bungkus agar-agar leci tambahkan 9 sendok makan gula pasir tambahkan 600 ml air lalu masak hingga mendidih sambil diaduk agar tidak ada agar-agar yang menggumpal setelah mendidih matikan api kemudian aduk sebentar untuk mengurangi wap panasnya lalu masukkan fruity acid dan aduk kembali hingga tercampur rata sekarang siapkan cetakan saya gunakan cetakan puding dengan diameter 20 cm ini volumenya 2 liter basahi permukaan cetakan dengan air agar pudingnya nanti lebih mudah dikeluarkan tuang agar-agar leci ke dalam loyang ini saya tuang sedikit saja dan saya tuang di bagian-bagian yang akan saya beri bunga telangnya jadi agar-agarnya ini sebagai perekatnya saja tunggu hingga setengah set atau sekitar 2 menitan saja setelah agar-agarnya setengah set susun bunga telang di atas agar-agar leci tekan-tekan sedikit agar lebih melekat untuk mempercantik kita boleh tambahkan juga daun mudanya setelah bunga telangnya selesai disusun ini akan saya siram kembali dengan agar-agar leci jika agar-agar lecinya sudah mulai membeku seperti ini ini boleh kita panaskan kembali hingga kembali mencair setelah agar-agar lecinya mencair kembali boleh langsung kita tuang di atas bunga telang tuang sedikit saja cukup hingga permukaan daun dan bunga telang tertutupi agar-agar kemudian tunggu hingga setengah set baru tuang sisa agar-agar lecinya untuk lapisan keduanya saya gunakan satu bungkus agar-agar plain tambahkan 9 sendok makan gula pasir tambahkan sejumpet garam terakhir tambahkan 700 ml susu full cream lalu masak hingga mendidih setelah mendidih matikan api ini langsung kita tuang di atas lapisan pertama sebelum kita tuang lapisan keduanya tusuk-tusuk permukaan lapisan pertama yang sudah set dengan lidi seperti ini ini fungsinya agar tiap lapisannya ini saling melekat tuang semua lapisan kedua secara perlahan lalu sisikan hingga lapisan keduanya set sekarang siapkan 15 lembar bunga telang lalu rebus bunga telang dengan 400 ml air setelah mendidih dan airnya berwarna biru seperti ini matikan api dan saring ambil airnya lalu sisikan terlebih dahulu lanjut saya buat lapisan ketiganya saya gunakan satu bungkus agar-agar plain tambahkan 9 sendok makan gula pasir sejumput garam tambahkan 300 ml susu full cream lalu masukkan 400 ml air rebusan bunga telang yang sudah dingin suhu ruang masak hingga mendidih jika sudah mendidih matikan api lalu tuang di atas lapisan kedua sebelum dituang tusuk-tusuk terlebih dahulu lapisan kedua yang sudah set dengan lidi seperti ini tuang lapisan ketiga perlahan-lahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika ada gelombong-gelombong udara seperti ini boleh kita rapikan dengan sendok lalu ini kita sisikan hingga benar-benar set boleh juga disimpan dalam lemari es nah ini puding lapis bunga telangnya yang sudah set boleh langsung kita keluarkan dari cetakan nah ini puding lapis bunga telangnya sudah jadi tampilannya ini cantik banget warnanya cantik untuk warna birunya ini asli dari bunga telangnya ya tanpa ada tambahan pewarna makanan rasa pudingnya ini juga enak banget manisnya pas perpaduan rasa leci dan susunya ini enak dan seger gak buat enek tiap lapisannya juga merekat sempurna gak terlepas selain tampilan yang cantik puding ini juga banyak manfaatnya untuk kesehatan ya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba selamat mencoba